oh dimana makhluk begitu ada yang nyembah kepalanya gajah tubuhnya manusia duduk bersila pegang lentera, pegang trisula ganesan shalom berjumpa lagi dengan saya Besterulemo Stanwek dalam channel kesayangan kita bersama saya berharap Bapak Ibu sekalian boleh dalam keadaan sehat dan kalau sesuatu kurang apapun bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di channel ini silahkan meninggalkan jejaknya dengan cara subscribe like dan komen serta jangan lupa bunyikan loncengnya sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini Puji Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan ini saya akan membahas satu video cerama dari Ustadz Bangun Samudera yang katanya S3 Patikan lulusan dari Patikan ternyata di Patikan tidak ada universitas itu salah satu kebohongan yang dilakukan oleh Ustadz Bangun Samudera nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus sebelum kita menanggapi dari cerama Ustadz Bangun Samudera mari kita saksikan video berikutnya kalau gak ada Quran ini gak tahu kita siapa rob kita karena terbukti di dunia ada orang nyembah kepalanya monyet tubuhnya manusia punya ekor sunggokong ketemu di mana makhluk begitu ada yang nyembah kepalanya gajah tubuhnya manusia duduk bersila pegang lentera pegang trisula ganesa ketemu di mana makhluk begitu kadang nyembah orangnya ganteng digambarkan tangannya 10 ketemu di mana makhluk begitu ada yang nyembah sapi ada pohon sarungan lagi pohon sarungan sarungannya putih kalau gak kotak-kotak ada coba kalau gak diturunkan Quran sama gitu diturunkan aja gak dibaca gak semua mempelajari manusia di muka bumi ini baik bapak ibu yang saya kasihi dari video cerama Ustadz Bangun Samudera ini maka saya akan menanggapi 3 poin yang saya tanggapi yang pertama dari video cerama Ustadz Bangun Samudera ini sangat tendensius sekali lagi sangat tendensius memecah belah bangsa karena sudah jelas dalam ceramanya itu mengungkapkan keyakinan-keyakinan orang lain yang seharusnya tidak perlu disampaikan di dalam setiap cerama-cerama yang dia sampaikan itu adalah kepercayaan orang lain yang tidak perlu kita komentari dan menjadi bahan tertawaan jelas sekali bahwa negara kita negara Republik Indonesia yang kita sama-sama cintai adalah negara yang berasaskan dan berdasarkan Pancasila ketuhanan yang mahasiswa dan juga memiliki semboyan bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi satu cuan nah oleh karena itu seharusnya video yang demikian ini atau cerama yang demikian ini tidak perlu dilontarkan kata-kata yang sedemikian rupa mengomentari kepercayaan orang lain bisa saja ada orang yang tidak menerimanya dan terluka hati mereka menjadi sakit mungkin mereka tidak melakukan perlawanan tetapi hati mereka tergores oleh karena kata-kata yang seharusnya tidak perlu diucapkan oleh seorang ulama khususnya Ustadz Bangun Samudera itu yang pertama yang kedua negara menjamin setiap warganya untuk memeleng agamanya masing-masing ya bisa kita lihat di dalam ya undang-undang dasar 1945 pasal 29 nah disitu jelas bahwa setiap warganegara berhak itu memiliki keyakinannya masing-masing artinya jadi masalah kepercayaan adalah masalah privasi tidak elok kita mengomentari kepercayaan orang lain oleh karena itu mari kita menjaga persatuan bangsa kita menjaga rasa persaudaraan kita kita boleh saja berbeda kepercayaan kita boleh saja berbeda iman kita di dalam agama kita masing-masing tetapi itu tidak boleh menghancurkan rasa persatuan kita sebagai warganegara Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah sekian tahun merdeka dan ini tidak boleh kerjati diri kita adalah warganegara yang harus saling toleransi saling menghargai satu dengan yang lain nah itu tanggapan saya saya mengajak kita semua untuk tetap bersatu sekalipun kita berbeda saya Kristen teman saya ada yang juga dari Muslim dari Buddha dari Hindu tetapi ketika saya berada di tengah-tengah mereka maka saya menjadi saudara mereka bukan menunjukkan agama saya itu yang ketiga komentar saya yang ketiga saran untuk Ustadz Bangun Samudera dan mungkin kawan-kawan lainnya yang selalu mengomentari agama lain untuk stop mengomentari apalagi menghina agama lain dalam setiap pertemuan-temuan ataupun cerama-cerama yang dilakukan agar dengan demikian tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita tapi mari kita jaga perdamaian mari kita jaga kesatuan karena kita semua adalah Indonesia kita semua adalah satu yaitu merah putih biar kiranya melalui video ini kita semakin bersatu semakin kuat sebagai warga negara Indonesia dalam membangun bangsa kita di tengah-tengah tugas dan kewajiban kita yang Tuhan telah percayakan bagi setiap kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terima kasih sudah mampir di channel The Mostan Week jangan lupa like komen share and subscribe Tuhan Yesus memberkati Bapak bagang tanganku 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 Terima kasih.